Kita berlari ke informasi lain, pemirsa isu pemidadaan LGBT kembali mencuat. Para wakil rakyat saling bantah pernyataan terkait mendukung atau menolak LGBT. Isu ini kembali memanas pasca Ketua MPR mengatakan 5 partai terang-terangan mendukung LGBT. DPR mewacanakan untuk memperluas tafsir tentang LGBT dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya, penelitian kerja revisi QHAP di DPR mengusulkan agar hubungan seksual sesama jenis dapat dipidana pencara. Sebelumnya, pidana hubungan sesama jenis tidak terkandung secara menyeluruh dalam QHAP. QHAP hanya mengatur hukuman pidana 5 tahun bagi hubungan sesama jenis antara orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Isu pidana bagi LGBT kembali ramai diperbincangkan setelah pernyataan kontroversial Ketua MPR tentang sikap 5 fraksi yang dinyatakannya pro-LGBT. Membantah pernyataan Ketua MPR itu, Ketua DPR Bambang Susatyo langsung mengklaim, seluruh anggota fraksi memiliki semangat yang sama dalam memandang revisi QHAP ini. Bambang bahkan membantah adanya pembahasan undang-undang LGBT di DPR. Usulan panjang revisi QHAP terkait LGBT salah satunya adalah memperluas pemidanaan, hubungan seksual sesama jenis ke segala usia. Selain itu, pidana akan diperberat menjadi 9 tahun penjara. Tim Liputan Transmedia Terima kasih telah menonton!